Benarkah jembatan siratal mustakim seperti rambut di belah tujuh? Jembatan ini merupakan jembatan yang harus dilalui siapapun tanpa terkecuali pada waktu hari kiamat tiba. Jembatan ini disebut-sebut sebagai penghubung antara neraka dan surga, dan menurut cerita yang beredar, jembatan ini seperti rambut yang di belah tujuh. Adapun cerita ini berkembang karena penafsiran dari surah Al-Fatihah yang didalamnya disebut kata siratal mustakim beberapa ulama meyakini. Arti jalan yang lurus adalah jembatan yang lurus dan panjang walau-walau dan tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa sirat seperti rambut yang di belah tujuh. Dalam riwayat ditemukan bahwa nama jembatan ini adalah jembatan sirat yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Semua manusia akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka. Ada yang jatuh ke neraka, ada yang melewatinya dengan cepat, dan ada yang melewatinya dengan lambat. Dalam suatu riwayat mengatakan bahwa adanya suatu jembatan di atas neraka jahannam adalah hadis yang artinya berbunyi. Maka dibuatlah asirat di atas jahannam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim direwayatkan pula bahwa jembatan ini lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Seperti ucapan Abu Sa'id Al-Hudri, sampai kepadaku bahwa jembatan ini asirat lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Imam Muslim. Melewati jembatan asirat merupakan salah satu peristiwa dasyat yang akan dialami oleh manusia yang telah mengucapkan ikrar syahadat tauhin. Menyeberangi jembatan yang terbentang di dua punggung neraka jahannam ini tidak hanya dialami oleh umat Islam dari kalangan Nabi Muhammad, melainkan juga oleh umat beriman dari para Nabi sebelumnya. Baik mereka yang imannya sejati, maupun mereka yang suka membuat maksiat dan kaum munafik.